Organ reproduksi sapi betina yaitu 1. Ovarium Organ ini yang berfungsi sebagai memproduksi ovum atau gamet betina dan hormon reproduksi betina estrogen atau progesterogen 2. Ovidak Fungsi opidak untuk mengangkut ovum dan spermatosua 3. Uterus Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embryo atau fetus 4. Cervix Cervix memiliki fungsi mencegah kontaminasi neurokronisme di dalam uterus Fungsi lain adalah media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami 5. Pagina Pagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat populasi atau perkawinan 6. Pulpa Pulpa berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinaid Organ reproduksi sapi jantang yaitu 1. Testis Fungsi testis adalah untuk menghasilkan sel jantang atau spermatozoa dan menghasilkan hormon estrogen 2. Skrotum Skrotum berfungsi untuk melindungi dan membantu testis mengatur temperatur testis dan epididimis supaya temperatur dalam testis 4-7 C di bawah temperatur tubuh 3. Epididimis Epididimis berfungsi sebagai transport dan sebagai saluran-saluran untuk pemasakan spermatozoa pemekatan atau pemadatan konsentrasi spermatozoa dan penimbunan sperma 4. Sigmoid Sigmoid berfungsi sebagai menarik penis pada saat dirahi dan pada saat setelah kawin alam 5. Penis Penis berfungsi sebagai lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat populasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.